Halo guys, terima kasih udah klik video ini Balik lagi di channel aku, Tina Gondona Nah, di video kali ini Aku mau bagi tips ke kalian Cara menghilangkan jerawat dan juga Beruntusan Oke, sebelum kita masuk ke videonya Boleh dong kasih like dan juga subscribe Buat channel aku Nah, langsung aja yuk kita ke tipsnya Nah guys, sebelumnya Disini aku mau kasih tau dulu ke kalian Kalau perawatan alami yang berbahan dasar dari beras ini Udah jadi perawatan rutinnya aku ya Baik itu kalau aku lagi jerawatan Ataupun lagi peruntusan di bagian dahi ya Merah-merah gitu Terus kalau misalkan wajah aku tuh lagi kusam banget Aku pastinya manfaatin beras ini ya Untuk ngerawat kulit aku yang sedang bermasalah Tapi dengan olahan yang berbeda-beda Dan juga disesuaikan gitu ya Kalau misalkan kulit aku tuh lagi jerawatan Nah, diolahnya tuh kayak gimana si berasnya gitu kan Oke, kali ini aku lagi bermasalah Sama kulit berjerawatnya aku guys Nah, di bagian sini aku tuh lagi jerawatan Dan juga di bagian bawah dagu ini ya Untuk jenis kulit aku kombinasi ya Di bagian T-zone-nya ini Aku berminyak banget ya teman-teman Di bagian pinggir-pinggirnya Aku tuh kering Makanya di bagian yang berminyak ini Aku sering banget buat jerawatan ya Ini lagi normal sih Cuma satu doang Sama di bagian sini satu Cuma ya karena gak pede ya Kalau misalkan lagi jerawatan itu Guys, ya apalagi kalau jerawatnya tuh Lagi munu-munu-nya banget Ya ampun Nah, makanya kali ini Sesuai dengan masalah yang sedang aku alami ya Di wajah aku Kali ini aku menggunakan air rendaman berasnya guys ya Seperti ini Untuk jerawat aku Sebenernya udah mulai mengempes sedikit sih ya teman-teman Karena kemarin aku udah dua kali Pakai air rendamannya ini Di bagian jerawatnya aku aja Nih Dan itu tuh alhamdulillah banget Kayak ada efeknya gitu loh Nah, makanya disini aku mau pakai lagi Dan ini yang ketiga kalinya ya teman-teman Untuk pemakaian air rendaman berasnya ini Di jerawatnya aku Sejak dari kemarin-kemarin aku udah pakai Nah, air rendaman berasnya ini juga diingit teman-teman ya Karena sebelumnya aku udah masukin ke dalam kulkas Buat kalian yang pengen tahu Gimana cara bikinnya air rendaman beras ini Buat merawat kulit kita Ini dia Nah, ini dia teman-teman Untuk bahannya Disini kita siapin beras yang udah dicuci bersih ya teman-teman Jadi udah bersih gitu Dari kotoran dan juga debu-debu yang nempel Terus sama satu gelas air ya Air biasa gitu Ataupun air keran, air galon juga bisa lah ya Nah, selanjutnya disini Kalau udah dicuci bersih Kita tuangin aja si airnya ke dalam mangkok Seperti ini Kemudian diaduk-aduk sebentar Dan kita diamkan selama 30-60 menit ya teman-teman Nanti setelah direndam Ataupun setelah 30-60 menit Kita bisa ambil airnya Dan disaring terlebih dahulu ya Jadi nanti kita akan gunain Air rendaman berasnya ini Untuk mengatasi berbagai masalah di wajah kita Oke, setelah proses perendaman Kita tinggal saring aja airnya Seperti ini Biar dia lebih bersih gitu ya teman-teman Untuk kotoran-kotoran yang masih menempel Dia jadi tersaring gitu Nah, hasilnya seperti ini Dan ini sudah bisa kita gunain ya Untuk perawatan di wajah kita Oke deh teman-teman Jadi itu dia ya Untuk cara bikin air rendaman berasnya Dan sekarang aku mau langsung aja Pakai untuk dijerawatnya aku Disini kita perlu nyiapin kapas ya teman-teman Bebas kapasnya membarak dan apapun ya Ya, sebelum kita pakai air rendaman berasnya ini Kita cuci bersih dulu ya wajah kita Dan juga bebas dari make up gitu Kemudian tangan kita juga nih ya Harus bersih teman-teman Nah, disini karena aku mau fokusin Di bagian jerawatnya aku aja Jadi aku mau gunting Untuk kapasnya ya Jadi secukupnya aja Asal nutup bagian jerawatnya aja sih Sama air rendaman berasnya ya teman-teman Nah, dipotong kecil aja sih Ini karena jerawat aku Apa, cuma sedikit ya Di bagian ini sama di bagian sini Jadi aku pakainya Sedikit aja kapasnya Asal bisa nutupin kayak gini gitu Ini udah dipotong kecil kayak gini ya Terus aku mau bagi dua Karena terlalu tebal gitu ya teman-teman Nanti takutnya jatuh gitu loh ya Nah, kemudian kita celupin deh si kapasnya ini Kedalam air rendaman berasnya teman-teman ya Makanya tangan kita harus bersih ya Oke, kalau udah Kalian boleh sedikit-sedikit Kayak di remas-remas gini ya Biar airnya nanti gak terlalu berjatuhan gitu Kemudian tempelin deh Di bagian jerawatnya Nah, kayak gini Terus satu lagi Nah Dingin Dingin banget ini ya Sebelumnya aku udah Pake gitu ya Jadi Aku sisanya nih dimasukin ke dalam kulkas Makanya sekarang airnya jadi dingin teman-teman Enak banget loh Sensasinya dingin banget ke jerawatnya teman-teman ya Nah, selanjutnya Aku mau pake di bagian jidat aku ya teman-teman Karena di bagian sini tuh Kayak beruntusan kecil-kecil gitu sih Jadi Apa ya Keserak lah teman-teman ya Kalau Sundanya mah keserak Nggak enak kan Nah, ini aku pake kapasnya sayang tadi aja Yang udah aku potong Ini aku bagi dua lagi Nah, kayak gini Terus aku celupin Ini udah beres teman-teman ya Jadi Setelah kita tempelin ke bagian masalah Di wajah kita seperti beruntusan Dan juga jerawat Ini didiamkan selama 10 menit aja ya teman-teman Baru nanti Kita buka si kapasnya ya Oh iya Buat teman-teman yang bikin air rendamannya ini kebanyakan Ataupun masih ada sisa Tenang aja ya Karena si air rendamannya ini Masih bisa kita pake Tiga kali lagi ya Sejak kita buat air rendamannya Tapi Dengan catatan Harus dimasukin ke dalam kulkas Nah, kayak aku nih Kemarin kan aku udah Udah pake dua kali ya teman-teman Dan ini yang ketiga kalinya Makanya Airnya tuh dingin ya Karena udah keluar dari kulkas kan Nah, ini kan pemakaian yang ketiga kalinya ya teman-teman Jadi Ini Udah mau aku buang gitu Nah, teman-teman Ini udah 10 menit ya Jadi aku mau langsung aja buka Kapasnya Oke Nah Udah deh Jadi ini gak perlu kita bilas ya teman-teman Nah, untuk pemakaian air rendaman berasnya ini Kalau misalkan aku pake Untuk difokuskan ke bagian masalah jerawat Sama Beruntusan ya teman-teman Di bagian dahi Jadi aku pakenya tiap hari Di satu hari sekali gitu Pakainya selama 10 menit aja ya teman-teman Tapi kalau aku pake Air rendaman berasnya ini Buat maskeran Aku pakenya Tiga kali dalam satu minggu ya Untuk cara pemakaiannya Sama sih teman-teman ya Pake kapas kayak gini Terus dicelupin ke air rendaman berasnya Nah, semuanya ini Ditempelin sama kapas ya Yang udah dicelupin ke air berasnya Si muka semuanya teman-teman ya Dan itu pakenya selama 15 menit Di sini aku juga mau nyampein ya teman-teman Kalau setiap jenis dan juga masalah kulit setiap orang itu kan berbeda-beda ya Dan juga untuk perawatan apapun Termasuk perawatan alami Itu hasilnya pasti akan berbeda-beda di setiap orang ya Jadi kalau misalkan di kulit aku ini cocok Dan aku udah liat hasilnya di kulit aku tuh kayak gimana Dan gak menutup kemungkinan di kulit kalian Ada yang cocok dan juga ada yang enggak ya Jadi memang di pemakaian-pemakaian awal sih Tidak ada perubahan yang signifikan banget ya Karena kembali lagi loh Ini adalah perawatan alami yang pastinya harus membutuhkan proses ya Untuk bisa kita dapetin hasilnya di kulit kita Kalau misalkan kalian tuh ngeharapin banyak Dari perawatan alami yang pengen satu kali pake itu Udah ngehilangin jerawat kalian Udah ngehilangin perutusan kalian Udah mutihin kulit kalian Udah kayak bikin kulit kalian tuh lebih kencang dan juga lembab Itu hilangin deh ya temen-temen pikiran kayak gitu Karena apa juga harus dengan proses kan ya Dan disini aku juga ngebuktiin hasilnya tuh Karena udah rutin pake gitu ya Sama perawatan dari berasnya ini Pastinya ada lah ya yang samaan kayak aku Cocok gitu ya Pake perawatan alami dari beras Baik untuk diolah seperti apapun Kayak dimanfaatin berasnya ya Dijadikan masker Ataupun air rendamannya Ataupun dicampur sama masker-masker alami lainnya ya Pasti kalian juga ngerasain lah ya Untuk manfaatnya di muka kalian gitu Sama kayak aku Dan buat kalian yang lagi nonton video ini Terus ngalamin masalah wajah samaan kayak aku Lagi beruntusan di bagian jidat dan juga jerawatan ya Semoga video ini bisa membantu kalian Tapi sebelumnya jangan lupa ya Untuk disesuaikan dengan jenis dan juga masalah kulit kalian Sebelum kalian pake perawatan apapun ya Biar nanti masalah di wajah kalian itu teratasi ya Sama perawatan apapun yang akan kalian pake Oke Oke temen-temen Jadi segitu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa dong buat di like, komen, dan juga subscribe Share juga di seluruh media sosial yang kalian punya See you di next video Sub indo by broth3rmax